Jodulnya berat ini Buya Menggapai Ahlullah wa Khasratu Bagi saya Ahlullah itu tidak hanya Hafiz Tapi bagi saya Ahlullah itu juga Ahlul Zikr Karena Al-Quran itu Zikr Ada orang mengatakan Dia tulis-tulisan ini Medan Medan, Medan Dia baca Medan sudah sampai di Medan dulu Berangkat dulu Ahli Zikr itu dia berangkat ke Medan Kalau orang yang hafal Quran tidak berzikir di luar dia hafal Maka dia tidak sampai-sampai ke Medan Cuma baca-baca saja Maka Allah menggunakan Kalimat Ikra' Dan Utlu Itu ada rahasianya Ikra' itu berarti Ijma' Ya Ikra' bimakna Ijma' Dan diturunkan Al-Quran itu diturunkan Wa bilhaqi nazal Itu ayat yang tadi dibaca ya Dan dengan Al-Haq Dia turun Al-Haq itu passwordnya Supaya Al-Quran turun ke dalam kolbu ini Masuk ke dalam sadar kita Dalam sadar Dalam dada Maka harus Jiwa ini di bawah Karena Al-Quran itu turun dari atas ke bawah Di situ atas bawah bukanlah atas tempat Tapi Atas secara darajah Bawah secara darajah Maka jika ingin berguru kepada Al-Quran Buang lu pintarnya kita Ya Kenapa anak-anak ini cepat bisa Karena mereka merasa dirinya nol Yang paling susah diajar itu orang yang sudah sekolah Atau yang sudah merasa ustad Itu susah diajar Karena dia punya gelas Tutupnya belum dibuka Dia punya isi gelas Isi gelasnya belum dibersihkan Merasa dirinya masih lebih alim daripada gurunya Ya Lalu bagaimana cara dia mau istifadah dari gurunya Nabi SAW Adalah sayyidnya Ahlul Quran Apa arti sayyid? Penghulu Quran turun ke beliau Tetapi Rasulullah SAW Tidak pernah beliau Merasa sombong dengan hafalannya Ini baru hafalan berapa jus Kalau ustad tohir Jus alpokatnya apa? Sudah berani nantang orang Ada yang nantang saya Saya hafal 30 jus Kamu bisa debat sama saya enggak? Ya Quran bukan untuk diperdebatkan Itu orang Tidak disebut Ahlul Quran Ya Karena dia Untuk dia mendebat Orang-orang bodoh Supaya dia berbangga depan orang Ya Itulah akibat Belajar Quran tidak bersanad Akibat belajar Quran tidak bersanad Karena orang bersanad itu Dia berguru Yang dia ambil dari gurunya Tidak hanya hafalannya Tapi juga sifat si guru itu Maka disebutlah bahwa Orang yang paling sempurna Meriwayatkan musalsal Musalsal itu menirukan Nabi SAW Itu periwayat Quran Bukan perhafalannya Periwayat Al-Quran Dalam membaca Al-Quran Baca A Itu harus dilihat mulut gurunya Baca Baw Baca Ta Semuanya harus dilihat Model gurunya Lalu kita tirukan Guru itu meniru gurunya Guru kita meniru gurunya Terus mereka meniru Rasulullah SAW Siapa yang meniru Makharijil huruf gurunya Maka titik-titik Saraf yang ada Di dalam itu Akan menghubungkan dia Kepada rasa Yang diturunkan Kepada Rasulullah SAW Kalau kita makan Pakai lidah Benar Pakai gigi Bisa gak makan Kalau lagi syariawan Susah Itulah Filosofinya Hikmahnya Kenapa baca Quran itu Harus dengan lidah Harus dengan gigi Harus dengan roga mulut Semuanya Itu paling lengkap Coba orang yang suka ketawa Suruh dia baca A'udhu Billah Berhenti tertawanya Jangan baca Astagfirullah Gak berhenti Baca A A'udhu Langsung hilang Coba mau ketawa A A'udhu Ketutup B Ketika dibaca B Tertutup Udah hilang ketawanya A'udhu Billah Minash Sayf'anir Wajib Itu pengalaman saya Ketika Ini depannya ada Orang ahli Bikin ketawa nih Ya Mursid tarikat Swek Tarikat baru Gak ada di zaman Rasulullah itu Dia buat-buat sendiri Itu kalau orang ketawa Cukup baca A'udhu Billah A'udhu Billah Tihlah Jadi Ketika ujung lidah Mengenai bagian mana Bagian mana Di dalam Itu ada Titik-titik halus Di dalamnya Oleh orang-orang Kampung sini dulu Karena disebut Kampung apa? Bandar Khalifah Dulu Khalifah Khalifah Tariqat Naqshabandiyah Mereka mengajarkan Tujuh titik Titik Makharijul Huruf Lebih banyak Daripada titik Yang ada dalam Tariqah Maka dalam Tariqat Mu'atabarah Tariqah tertinggi Yang nomor pertama adalah Tariqatul Quran Anda coba lihat sendiri Di Jamaiyah Tariqat Mu'atabarah Yang nomor pertama apa? Tariqatul Quran Karena membaca itu Itu ada zauhnya Sayyidina Umar Sebelum dia Islam Dia mendengarkan itu Dari adiknya Karena kekuatan Ketukan itulah Sayyidina Umar Kemudian tersadarkan Dia mencoba Memirukan Bacaan adiknya Wah ini luar biasa ini Ya Itu secara Harfiah Secara zahir Bahwa Tariqat Makharijul Huruf Yang diturunkan oleh Mawlana Al-Imam Al-Hafiz As-Sufi Namanya Al-Jazari Beliau seorang Sufi Akidahnya Ahli Sunnah Ash'ariya Maturidiyah Dan beliau Punya kitab lain juga Tentang zikir Allah Masyurkan dia Sebagai Imam Tarikat Makharijul Huruf Ya Maka orang yang benar Cara baca Qurannya InsyaAllah Tidak pernah Kesurupan Kalau benar Cara baca Ini baca Quran itu Buka mulut Buka mulutnya Baca Quran itu Ikutin Polanya Ah ya dibuka Iya turun Ini semuanya Begini Monyong Baca Quran Kenapa monyong Ya Berarti dia baca Qurannya Gurunya namanya Sheikh Al-Youtubia Baca Qurannya Lewat Youtube Sembari berangkat kerja Dia dengeri Youtube Ya Taik Taik Terima kasih.